Halo semuanya, Cikimeli disini Masih di daerah Kuta Selatan Bali, edisi pantai kali ini gak kalah menarik loh dengan pantai sebelumnya But, just to remind you, make sure prepare your feet before go there Why? Let's know the answer Jadi ini dia guys alasannya Untuk sampai ke pantai, kalian harus melewati sekitar 330 anak tangga Which is lumayan jauh juga sih Namun, saat melewati tangga-tangga ini Disini itu banyak sekali pohon-pohon yang menjadi nuansa nature tourism Jadi gak bosan juga kita menuruni banyaknya tangga itu Ditambah udaranya yang sangat sejuk Nah, pada akses tangga bagian atas, terdapat pembatas antara jurang dan jalur tangga Namun, sayangnya nih guys, bagian pertengahan kalian menuruni tangga, pembatasnya itu tidak ada Sehingga menurutku ini kurang safety untuk dilalui, apalagi khususnya jangkauan bagi anak-anak Seharusnya pembatas tangga tersebut dibangun dari atas sampai di bawah Sehingga wisatawan bisa merasa aman dan gak worried melewatinya Finally, udah nyampe dong guys ke pantainya Tentunya aku seneng banget melihat pantainya Karena pantainya punya sensasi luar biasa Nanti aku bakalan kestau di akhir video kenapa pantai ini menurut aku rekomen banget buat kalian kunjungi Dan pasti kalian udah penasaran kan? Apa sih nama pantainya? Let's go, kita cari tahu! Ini dia, Pantai Greenball atau dikenal dengan Hidden Beach Ungasan Pantai ini berlokasi di Jalan Baliklif, Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali Nah, arti dari Greenball ini artinya kalau ditranslate mangkuk hijau Itu benar ya guys? Karena jika air surut, karang-karang yang berlumut yang berwarna hijau berbentuk seperti mangkuk Oke, beside the ocean, Greenball has a nice cap Look at that, you can take some aesthetic picture on there or maybe just for relax I think the best thing you can do in there is serving Because Greenball has a big waves, so if you can't serving, it will be challenging for you Mereka adalah mahasiswa Universitas Udayana Bali Jurusan Destinasi Pariwisata Yuk kita dengar pendapat mereka tentang wisata ini Namun sebelumnya, aku minta maaf ya guys I didn't realize volume suara aku tuh bakalan besar banget saat sesi wawancara Dikarenakan, aku harus menyeimbangi suara ombak yang super kencang Sambil memastikan kameraku tetap aman dan gak kena basah Jadi kesannya kayak agak teriak-teriak gitu So I'm really regret about that and I'm sorry before Kesannya pertama itu ya, dimulai tuh kan dari rintangannya nih Kita kayak turun itu di gila atas ke atas tangga itu Nah, pas kalian turun kesini itu pantainya tuh, gimana ya? Ombaknya tuh bagus banget sih Tapi emang disini tuh kayak dikit banget tempat untuk beristirahan Kayak gua ini, dikit-dikit Karena kita tuh sebenarnya agak gini kesini saat airnya tuh pasang Iya gitu Jadi recommended pas air surut ya? Iya, bener banget, ini bagus banget Oke, terima kasih Kan kita ini sebagai mahasiswa pariwisata Nah, apa sih yang kurang dari pantai ini, Dik? Ya, menurut aku sih fasilitasnya ini agak kurang ya disini Soalnya kayak tempat-tempat beristirahatan gitu, kayak gak ada makanan juga Iya, penjual makanan Baru-baru juga gak ada Iya, bener Tapi disini masih alami sih, kayak sejuk itu, bersih juga Udaranya gimana? Ya, sejuk banget itu Jadi kalau rating dari 1 sampai 5, pantai ini berapa? Aku sih 4,5 aja Oke Halo Nah, sekarang aku mau nanya-nanya nih Wisata ini kan termaksud salah satu wisata paling populer Tapi masih tersembunyi, belum ada orang yang tahu Gimana sih supaya kita bisa promosi wisata ini Supaya banyak kalangan yang tahu? Nah, karena Ciki sendiri nih anak pariwisata ya Mungkin Wisam promosikan disini gak buat-buat video gitu yang kreatif Jadi nanti bisa di-post di Instagram atau di Youtube Nah, sambil memperkenalkan tempat wisata ini Tempat wisata ini sebenarnya bagus banget Ya, karena emang sayang saja ya Karena kurang terexpos saja Mungkin kalau sebenarnya lagi udah terexpos, udah banyak yang kenal Pasti tempat wisata ini bakal banyak dikenal oleh masyarakat pas Oke, teman-teman Gimana kesan pertamanya kamu selama kali ke sini? Kesan pertama, pasti dari perjalanan Pasti beralah kan ya Apalagi saya ya Dari luar Pulau Bali, dari Nusa Belinda ya Kepada kapan, main lah di Nusa Belinda Amin Klingking banyak, itu pasti mantap Di sana juga tidak kalah ya wisatanya bagus-bagus ya Bukan main Harapan Sanjaya mengenai wisata ini gimana? Semoga bisa Biar gimana gitu ini ya, fasilitasnya Tentunya kita kan mengharapkan pariwisata sustainability Pariwisata berkelanjutan Kalau menurut kamu harapannya supaya pariwisata ini Khususnya Green Bowl ini tidak mati Gimana? Terus dikembangkan atau gimana? Oke, untuk situasi sekarang Untuk penerbangan saya pribadi saya sendiri Benar sangat kecewa ya Karena untuk kepastian dari pariwisata bangkit itu Masih 50-50 Tapi sekarang masih Masih setelahnya Tanggung itu Mau dibuka Tidak jadi Mau dibuka lagi Tidak jadi gitu Jadinya masyarakat Dengan saya sebagai pelajar Jadi merasa kecewa Karena ingin memiliki satu tempat wisata Itu jadinya terkendala Satu Kita harus mematuhi protokol Tentu saja Tua Untuk masuk ke tempat destinasi Itu pasti membutuhkan biaya Sedangkan Otu ataupun Kakak kita Yang Yang notabene-nya memberikan kita dana Untuk kuliah Itu akan mengalami Kesulitan Pendapatan Atau ekonominya Itu ini yang jadi Hal yang sangat Matal ya Selagi kita masih Isilanya siswa Masih minta Otu ya Iya betul Jadi Jadi saya merasa Ya Kecewa lah Bisa dibilang Tapi harapannya Bisa kemungkinan Setelah nanti Entah kapan itu Tahun depan Bulan depan Semoga tahun ini ya Para wisata Amin Biar bisa pulih Biar Para wisata saya Pendingan saya Itu kembali ramai ya Karena memang Bisa peningkat Dikenalkan Pariwisatanya Yang sangat Bagus Menarik Oke Terima kasih Pertama dan Ketulangannya Itu sangat Secara pribadi Kesan pertamanya Sangat Senang Soalnya Sesuai ekspetasi Sebenarnya Saya belum pernah Mengetahui Lokasi Wisata ini Cuma Berdasarkan Google Dan ternyata Biasanya Ekspetasi kita Pinggi Generalizanya Biasa wisatanya Biasa-biasa aja Tapi enggak Wisata ini Memang memenuhi Ekspetasi kita Masih bagusnya Kita disambut Dari atas Di bawah Dilihat Pemandangan Sini Ombak Dan betul-betul Akhirnya Masih biru Dan hijau Masih steril Masih bersih Belum tercemat Dan Menurut saya Selaku Anak-anak Pariwisata Kekurangan Di sini Yaitu tadi Belum ada Akses logik Yang baru Kalau untuk Tempat parkir Sudah ada Kita cukup Bayar 12 ribu Tadi Tapi Untuk Akses Segala Ini Masih Penang Untuk Tangga Jadi Tangga Itu Yang Pastinya Juga Kalau Denek Cok Kalau Lebih Tangga Selaku Harap Bisa Ada Aksesabilitas Yang Bagus Dan Bisa Tersedia Resort Resort Banyak 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 Itu Dia Beberapa Tanggapan Maupun Kesan Dan Pesan Dari Mereka Setelah Kaligus Menjadi Penutup Di Akhir Video Ini Kalian Juga Bisa Comment Dibawah Teman Kesan Kesan Kalian Melihat Pantai Green Ball Ini Atau Harapan Kalian Mengenai Wisata Ini And I Hope Maybe Someday You Can Be Sitting In There And I Just Want To Say Thank You For Watching This Video And See You Guys On The Next Video The Place You Want To How To Go Is Here Because It's About Tourism You To 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 You